dia actually see through you through me gitu loh apa aja hal-hal yang aku kerjain dulu gimana outcome nya apa aja sekarang aku kerja sama siapa apa yang aku lakukan apa karya aku jadi aku ngerasa I feel seen and appreciated gitu prevention nya lebih ke ketika dulu mungkin aku cuma bisa kesel doang pas udah kemana-mana sekarang aku have the courage untuk actually walk to the person and ask them politely not to record me gitu loh How do you, kayak tadi dikatakan tend to underestimate your hidden talent potensi kamu, diri kamu gitu ya termasuk salah satunya mungkin berkaitan dengan fisik kecantikan, kebaikan kamu ada gak kamu juga kadang-kadang merasa enggak kok orang-orang kenapa sih gue gak secantik itu lagi enggak kok aku kadang ngerasa ada gak pressure gue harus tampil sempurna padahal gue gak gitu-gitu banget ekspektasi orang doa kan mungkin kan iya pasti lah kamu buka pintu, keluar dari selimut langsung on gitu kan pasti lah pasti sama kayak gimana ya ngomongin i don't feel, i don't really feel comfortable being adored in such a way yang berlebihan gitu loh kayak kadang yang makes me uncomfortable kayak itu salah satu aku baru saja kayaknya itu salah satu alasan aku kenapa aku jarang posting di instagram aku aku senang banget ketika orang menguji misalnya masakan aku enak atau hasil lukisan aku bagus atau hasil tulisan aku bagus gitu that kind of compliments from my loved ones gitu tapi ya kalo aku kayak gini aku jadi seorang ungrateful gitu gak sih? enggak tapi kan lebih kepada kamu menyampaikan ada karena for you tiap orang kan punya ininya sendiri-sendiri ya maksudnya punya pakarannya masing-masing mungkin buat Arya lebih penting kalo lu puji gue berkaitan dengan karya gue instead of just my physical appearance gitu kali iya sih jadi kayak kadang i feel like i could be doing something good in my opinion tapi orang fokusnya ke appearance gitu maksudlah kak? iya 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 ini kayak jadi gak ada lagi gak gak lagi gak ada kamera gak ada ada kamera? lupa iya 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 tapi kan memang mungkin buat kamu itu iya itu kadang aku suka gak nyaman sih iya itu kadang aku suka gak nyaman sih makanya kalo misalnya orang gak boleh deh nanti aku orang bete iya 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 aku kurang nyaman gak apa malah aku kurang nyaman kalo misalnya lagi misalnya promosiin sebuah hari aku terus kayak ada orang-orang fans fans yang dateng dan ee antusiasnya berlebihan gitu loh kayak karena itu bikin aku anxious dan itu kan mungkin buat kamu juga jadi yang an ini aku lagi mencoba untuk representing something tapi yang lu liat yang lain gitu kan iya iya betul ini terjadi pada saat kemarin kita juga live ya kayaknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku gak liat sih bahkan maksudnya berkelebatan kan sempet tuh ada tuh iya ini ada pertanyaan bagus tapi terus tertutup tertutup sama komen-komen lagi oh cantik banget gitu itu jadi we lost the fokus aja kan aku tuh jadi kayak aku kurang ngerasa dihargain aja sebagai dengan karya-karya aku gitu sih hmm terkadang tapi kamu pernah gak adore or obsessed to someone else gak masih fisikal mereka ya kucing-kucing aku sih ya itu kayak without a doubt kayak aku gak ngerasa obsessed itu akan living being tapi iya baru kamu memang dari dulu animal person atau baru aku dulu benci banget kucing mbak aku gak pernah ceritainnya sama kamu ya terus mulai dari mana tapi animal yang lain oke binatang yang lain oke atau dari dulu memang bukan aku juga bukan animal person loh animal person tuh kayaknya kita semua animal person gitu gak sih gak ya aku suka binatang aku suka binatang aku punya anjing waktu kecil beberapa kali aku piara anjing iya because i used to think that cats are impolite aku gak rasa anjing tuh ketika kita rawat dia pasti menghargai kita kucing kalau misalnya kita rawat pasti tetep nyolong makanan dari kita terus kayaknya emang aku gak suka karena kalau kucing di jalanan tuh kan agak terlihat kotor gitu kan ya terus suka nyolong makanan gitu jadi pokoknya aku gak seneng gitu jadi aku benci banget sama kucing Putri itu jadi saksinya dan jadi oknum yang selalu mengusir kucing walaupun tuh kucing masih jaraknya sekitar 2 meter dari aku jadi terus tapi aku udah kayak put 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 gitu jadi putri udah kayak gitu kan jadi putri adalah orang yang paling heran ketika suatu hari ada kucing jadi anaknya anaknya orang yang kerja di rumah aku waktu itu dia sempet ada di rumah terus dia masih umur 2 tahun apa setahun setengah gak anaknya iya tapi kita semua terus rumah sayang buat sama dia karena si mbak umu ini sudah kerja sama dari nonton Mbak Umi ini terus juga kerja sama kita dari damas-masi kecil suatu hari dia punya anak akhirnya dia bawa ke rumah kita juga kita semua sayang sama dia tapi kita kasihan ya gak punya temen nah ada lagi satu kucing eh kalo udah ngomongin kucing aku panjang banget loh gak sih saya harus di berhentiin nanti ya ada satu kucing hamil sering dateng ke rumah terus si Arya ini anaknya mbak umu bener-bener wah bener-bener sampai bullying-bullying sayang banget sama dia kucing ya kan induk kucingnya berarti rumah induk kucingnya belum lahiran oh belum lahiran jadi kita yang aku sama mamaku tuh gak seneng sama kucing stray cats gitu karena kan dia kotor dia tidur dimana-mana sama Arya ini kupu-kupu kan iya Arya doooong giluruk banget sih Arya tapi yaudah kasihannya gak ada temen gitu kan dia seneng banget berdua sampai dibawa masuk ke kamarnya tidur siang bareng kita seluruh sampai kayak Astaga ini ada kucing di dalam rumah kucing siapa gak tau yaudah akhirnya kita kayak yaudah biarin ini perut gede banget kasih box deh karena dia dateng mulu main sama Arya mulu berdua hampir jam-jam kita sedain box lahiran ya kan segala sesuatu yang kecil kan pasti lucu ya mbak jadi kita kayak coba ya lucu ya ampun udah lahir ini udah udah masuk gitu kan yaudah Arya masih nyambangin tiap hari dua minggu kemudian aku yang agak sudah mulai kesurupan apa ini entah mulai lah cek dokter online dokter online terus udah mulai udah mulai nanya-nanya kepo-kepo kecil gitu kan terus udah mulai suka kayak ambil satu bawa ke dalam kayak gini coba kan main-main sama Arya abis itu balik kembali maka aku juga udah mulai kayak iii lucu ya tapi kita mikirnya ya lucu karena masih kecil ntar kalo udah gede juga males gitu kan terus makin gede-makin gede kayak aduh lucu banget lagi gimana dong nih empat minggu udah masuk semua ke dalam hanya butuh waktu empat minggu putri saget ya iya gitu ya oh putri beda-beda sampe putri tuh sampe sekarang kalo ngeliat kuci-kuci ngawan sekarang beda-beda tidurnya di kasur aku gitu kan putri tuh sampe sekarang kalo ngeliat aku ngomong sama anak aku dia cuman kayak nyeaaan nyeaaan gitu dong gila apaan nilang gue gitu ya udah empat minggu udah dari mereka empat minggu sampai detik ini udah setahun setengah ga pernah keluar rumah lagi why do you feel connect with them? kenapa bisa kayak ngerasa connect? karena aku baru sadar selama ini kayaknya aku cat person not in the way aku benci sama anjing cuma aku ngerasa anjing tuh kalo jadi orang kayaknya extrovert banget full of energy butuh constant attention yang always hype dan always this high up gitu sedangkan kucing tuh kayak laid back gue sama lo hidup bersama namun masing-masing kita respect our each other's personal space if you need me i'm here if i need you i know you'll be there kayak gitu aja gitu bukan kayak benda-benda co-living yang hidup bersama namun masing-masing banget gitu loh mbak jadi bener-bener representing your soul dia gak oooh iya 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 si hidupnya sekarang ini tuh juga kita adopsi iya si hidup sih ampun so happy terbalik lagi ke profesional light langsung di cut gak juga gak bagus bagus kamu abis ini kasih lihat foto video-video gak selesai tapi itu lucu sekali sih ngeliatin kalo postingan-postingan dia dengan kucing-kucing tuh kayak gimana gitu mbak kamu tau gak eh lagi kan lanjut kan hahaha gini misalnya akhir-akhir aku sejak kuliah kucing beritahu kenapa kaya banyak orang tua-orang tua yang sombong kalo anaknya masuk harvard atau anaknya kayak ranking aku kucing ku tau nih kaca kembusnya kemana aja aku sombongin yang dulu hahaha ya kan? ini lalu upril kan? gitu ya seorang ngelakin anak langsung aja nyanyi bintang kecil wuuu gitu ya nonton bikinnya sekarang sumpah aku ceritain kesemua ya hahaha iya ada hahaha go back to your professional life about your fans karena pasti banyak banget sebelum kita tapping ini itu berdialet ya guys itu yang nge-dm-dm sama Ariel Fatum dong sama Ariel Fatum dong gitu jadi ketika ini pasti banyak banget yang nonton berkaitan dengan fans ada gak kamu yang momen memori paling berkesan banget either it's good or bad berkaitan dengan fans dengan fans oh kita yang sekarang yang pek gitu pertama kali popok yang pertama kali popok di otak aku adalah jadi ada salah satu teman online aku tiba-tiba komen panjang lebar tentang ini baru atau udah lama ini kerjanya? tahun lalu gemes banget aku sampai sekarang ternyuh banget sama omongan dia dia bilang betapa turut berbahagia dan turut berbangganya dia ngeliat progres aku dari dulu sampai sekarang and how happy he is ngeliat aku sekarang bener-bener dikelilingi sama orang-orang yang memang align sama your sama apa ya frekuensi kamu sehari frekuensi aku iya gitu itu aku bener-bener terjun banget sih kenapa? berarti dia yang ngikutin? berarti dia yang ngikutin dan dia apa ya dia juga aku ngerasa karena kalau dia tahu bagaimana aku merasa selama tahun ini banyak komen-omen dulu di hidup aku dimana aku rasa kayaknya i think i could do things differently deh kayaknya gua bisa mengarahkan ini biar lebih selaras sama apa yang gua inginkan in my heart gitu jadi pas aku baca itu kayak terasa seperti tapi seakan-akan dia kenal aku dan dia temen aku beneran berarti kan selama ini dia gak hanya melihat aku dari segi appearance dia actually see through you through me gitu loh apa aja hal-hal yang aku kerjain dulu gimana outcome-nya apa aja sekarang aku kerja sama siapa apa yang aku lakukan apa karya aku jadi aku ngerasa i feel seen and appreciated gitu tapi kalau tadi kamu ngomong ya kayaknya dulu tuh ada hal-hal yang harusnya lebih bisa lebih seraras apa sih? kayak apa contohnya? banyak sih aku ngambil kerjaan-kerjaan yang sebenernya gak selaras dengan visi misiku dan juga value aku dalam hidup yang sebenernya hanya sekedar untuk hanya sekedar untuk kerja aja kerja aja buat uang aja gitu i work for the money gitu not to follow what my heart desires gitu jadi kalau sekarang kamu lebih selektif? bisa dibilang begitu adanya yang sempat protes entah itu dari si produsernya atau apa gitu enggak sih sebenernya tuh aku dari dulu karena head of the management tuh mamaku sendiri dari dulu mamaku tuh picky cuma karena jadi beberapa tahun lalu karena aku nya yang kayak yaudah ambil aja lu gak apa-apa ambil aja jadi kayak yaudah 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 gitu jadi sekarang udah back on track sesuai filternya mama lagi dan aku gitu tapi suka gemes gak kalau ngeliatin di medsos gitu prasih kami yang bridge gitu di langgar kayak tiba-tiba posting apa yang itu kan sekarang lagi banyak banget tuh di tiktok merketan maksudnya gimana tuh? berarti ada video-video yang entah kamu lagi makan tiba-tiba di shoot dari mana dari mana ada jauh terus tiba-tiba video hal gemes gak sih? itu aku udah lumayan terbiasa sih mbak cuma sekarang aku preventionnya lebih ke ketika dulu mungkin aku cuma bisa kesel doang pas udah kemana-mana sekarang aku have the courage untuk actually walk to the person and ask them politely not to record me gitu loh tapi kan kalo lagi gak gak direkod oh yaudah di luar kuasa mau gimana itu gak apa-apa? ya gak apa-apa juga sih cuma i think it's the price you have to pay for being in the industry gitu in a way ya tapi i think at some point mungkin orang-orang di luar sana pun harus belajar bagaimana menghargai privasi orang ya? betul makanya setiap aku ngeliat ketika aku sadar pasti aku tegur kalo misalnya enggak ya itu menurutku adalah hal yang harus aku coba berdamai aja gitu ya budaya gak dikit-dikit rekam orang yang belum nanya dulu belum lagi postingan gitu ya aku sih aku tuh dulu males berdebat ya males arguing aku selalu menghindari konflik tapi sekarang aku merasa aku lebih berani sih untuk punya konflik gitu punya gak punya bukan berkonflik ya tapi lebih kepada tegas kalau kemudian tegas dan apa ya ya ada mau nganggur resiko terjadi dia konflik gitu loh mau nganggur iya mau mau nganggur kalau ada kena tanda berkonflik tinggal bagaimana berdiskusi gitu ya betul ada enggak tawaran pekerjaan proyek ya apalah gitu deal yang kamu hindari saat ini tuh kayak apa sih saat ini oke oke kok dia ketau duluan sih enggak kenapa coba ngomong yang hindari adalah gak sesuai sama apa yang aku inginkan ya hahaha kalau gitu kan bener-bener baik sebuah banget diplomatis hahaha tapi bener-bener berarti kan harus masuk aja kalau saya kanya kembang iya kan apa yang sekiranya kayak enggak nih gitu aja apanya ngajak aja dulu kan mungkin orang cinta tadi ngajak naik gunungnya siapa ternyata diterimakan gak tau ya iya iya bener-bener jadi by the moment dilihat dibaca gitu kan jadi dirasakan apa yang sekiranya tubuh ini inginkan hahaha ada gak sih terangnya ini ini kita udah mau closing karena kalau mana akhir-akhir kita iya bener-bener kita pesen tahisi hahaha betul banget gitu ya sama kopi iya itu anggaran ada gak yang kamu mau sampaikan pesan terutama buat semua penonton entah itu bisa keulah muda keulah muda gitu kan orang tua gitu apa ya entah berkaitan dengan how kalau for me ngelihat proses kamu ya how you live your life now kemudian prosesnya sampai bisa ini gitu kan gimana sih bisa hidup berkelimpahan kelimpahan itu gak hanya harta tau ya berlimpah bahagia limpah ketenangan limpah kesehatan mungkin itu sih ya yang tadi aku udah bahas aku percaya banget bahwa kita bisa menciptakan realita atau kehidupan kita sendiri sesuai sama apa yang kita rasa kita layak dapatkan dan menciptakan gitu jadi semoga kita semua selalu punya keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri jadi kita bisa hidup dengan lebih ringan dan bahagia amin amin tapi i like that kalimat itu juga loh bahwa kita bisa menciptakan realita kita sendiri thank you so much udah 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 biar nanti aku lanjutkan kekuatan warimu dengan tolisi dan sepidaknya thank you so senang banget kita harus tahu ya kerja secara publik seperti ini kerja bareng sejarah ada waktu itu kita seminar bareng oh iya terima kasih banyak konten yang sudah nonton semoga banyak pesan-pesan yang Ariel sampaikan bisa berguna juga untuk semua yang menyaksikan edisi kali ini thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye